Intro Selamat malam Bapak Ibu sederhana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Setelah kita mencinta rangkaian aktivitas kita hari ini Kita akan berintis jenak untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan Dalam mari membaca Alkitab Namun sebelumnya kita akan berdoa Minta pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan telah menolong kami di dalam kami beraktifitas Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama Dan namamu boleh dipermuliakan Dan saat ini kami hendak Membaca dan merenungkan sabdamu Kiranya sabdamu ini boleh Menambah keyakinan pada kami Iman pada kami Sehingga kami boleh Menjalani kehidupan ini dengan terang Jalan Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan doa ini Amin Tema dari Pembacaan Alkitab Pada hari ini Adalah Jalan Menuju Neraka Yang diambil dari Amsal Pasal 14 Ayat 1 Hingga Ayat 35 Yang demikian bunyinya Perempuan yang bijak Mendirikan rumahnya Tetapi yang bodoh Meruntuhkannya Dengan tangannya sendiri Siapa Berjalan dengan jujur Takut akan Tuhan Tetapi orang yang sesat Jalannya Menghina dia Di dalam mulut orang bodoh Ada rotan Untuk punggungnya Tetapi orang bijak Dipelihara oleh bibirnya Kalau tidak ada lembu Juga tidak ada gandum Tetapi Dengan kekuatan sapi Banyaklah Hasil Saksi yang setia Tidak berbohong Tetapi siapa Menyembur Menyemburkan kebohongan Adalah Saksi dusta Si pencemooh Mencari hikmat Tetapi sia-sia Sedangkan Bagi orang Berpengertian Pengetahuan Mudah diperoleh Jauhilah Orang bebal Karena Pengetahuan Tidak Kau dapati Dari bibirnya Mengerti Jalannya sendiri Adalah hikmat Yang cerdik Tetapi Orang bebal Ditipu Oleh kebodohannya Orang bodoh Mencemoohkan Korban Tebusan Tetapi Orang jujur Saling Menunjukkan Kebaikan Hati Mengenal Kepedihannya Sendiri Dan orang lain Tidak dapat turut Merasakan Kesenangannya Rumah Orang Fasik Akan Musnah Tetapi Kemah Orang jujur Akan Mekar Pada Jalan Yang disangka Orang Lurus Tetapi Ujungnya Menuju Maut Di dalam Tertawa pun Hati Dapat Merana Dan Kesukaan Dapat Berakhir Dengan Kedukaan Orang Yang Murtad Hatinya Menjadi Kenyang Dengan Jalannya Dan Orang Yang Baik Dengan Apa Yang Ada Padanya Orang Yang Tak Berpengalaman Percaya Kepada Setiap Perkataan Tetapi Orang Yang Bijak Memperhatikan Langkahnya Orang Bijak Berhati-hati Dan Menjauhi Kejahatan Tetapi Orang Bebal Melampiaskan Napsunya Dan Merasa Aman Siapa Lekas Naik Darah Berlaku Bodoh Tetapi Orang Yang Bijaksana Bersabar Orang Yang Tak Berpengalaman Mendapat Kebodohan Tetapi Orang Yang Bijak Bermahkotakan Pengetahuan Orang Jahat Tunduk Didekat Orang Baik Orang Fasik Di Depan Pintu Gerbang Orang Benar Juga Oleh Temannya Orang Miskin Itu Dibenci Tetapi Sahabat Orang Kaya Itu Banyak Siapa Menghina Sesamanya Berbuat Dosa Tetapi Berbagialah Orang Yang Menaruh Belas Kasian Kepada Orang Yang Menderita Tidak Sesatkah Orang Yang Merencanakan Kejahatan Tetapi Yang Merencanakan Hal Yang Baik Memperoleh Kasih Dan Setia Dalam Tiap Cerih Payah Ada Keuntungan Tetapi Kata-kata Belaka Mendatangkan Kekurangan Saja Mahkota Orang Bijak Adalah Kepintarannya Tajuk Orang Bebal Adalah Kepodohannya Saksi Yang Setia Menyelamatkan Hidup Tetapi Siapa Menyembur Nyemburkan Kebohongan Adalah Pengkhianat Dalam Takut Akan Tuhan Ada Ketentraman Yang Besar Bahkan Ada Perlindungan Bagi Anak-anaknya Takut Akan Tuhan Adalah Sumber Kehidupan Sehingga Orang Terhindar Dari Jerat Maut Dalam Besarnya Jumlah Rakyat Terletak Kemegahan Raja Tetapi Tanpa Rakyat Runtuhlah Pemerintah Orang Yang Sabar Besar Pengertianya Tetapi Siapa Cepat Marah Membesarkan Kebodohan Hati Yang Tenang Menyegarkan Tubuh Tetapi Irihati Membusukkan Tulang Siapa Menindas Orang Yang Lemah Menghina Penciptanya Tetapi Siapa Menaruh Belas Kasian Kepada Orang Miskin Memuliakan Dia Orang Fasik Dirobohkan Karena Kejahatannya Tapi Orang Benar Mendapat Perlindungan Perlindungan Ketulusannya Hikmat Tinggal Di dalam hati Orang yang Berpengertian Tetapi Tidak Dikenal Di dalam hati Orang Bebal Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa Tetapi Dosa Adalah Noda Bangsa Raja Berkenan Kepada Hamba Yang Berakal Budi Tetapi Kemarahannya Menimpa Menimpa Orang Yang Membuat Malu Demikian Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Jalan Menuju Neraka Ibu Bapak Jumlah Dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada Tahun 1979 Grup Musik Rock Asal Australia SCDC Merilis Sebuah Album Yang Laris Berjudul Highway To Hell Jalan Menuju Neraka Lagu Yang Berjudul Sama Dengan Judul Album Tersebut Menggambarkan Kesenangan Dan Kegembiraan Yang Didapatkan Dengan Mengemudi Hingga Melanggar Batas Kecepatan Tidak Menghiraukan Tanda Berhenti Dan Mengemudi Dengan Amat Cepat Menuju Kediaman Iblis Banyak Remaja Yang Menyukai Lagu Tersebut Dan Tentu Saja Orang-orang Gereja Membenci Lagu Tersebut Grup SCDC Tidak Memiliki Pendidikan Teologi Lagu Tersebut Mengekspresikan Sebuah Sentimen Yang Juga Diekspresikan Oleh Salomo Ribuhan Tahun Yang Lalu Ada Jalan Yang Disangka Orang Lurus Tetapi Ujungnya Menuju Maut Banyak Orang Berada Dalam Jalan Ini Dan Bagi Mereka Jalan Ini Terlihat Sebagai Jalan Yang Tepat Untuk Dilalui Akan Ada Masalah Jika Kita Menentukan Jalan Kita Sendiri Ambillah Petunjuk Dari Salomo Dan SCDC Jalan Menuju Neraka Berukuran Lebar Dan Banyak Orang Ada Di Sana Untuk Kita Renungkan Bersama Tuhan Itu Penuh Dengan Belas Kasih Dan Ia Ingin Melindungi Orang Orang Dari Neraka Namun Ketika Orang Orang Menolak Tuhan Dan Kebenarannya Tuhan Mengabulkan Permintaan Mereka Setelah Mereka Mati Ia Menjauhkan Mereka Dari Dirinya Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Tolonglah Kami Untuk Tidak Hanya Bersandar Pada Pemahaman Kami Sendiri Mengenai Apa Yang Benar Ijinkanlah Kami Melihat Firman Untuk Mengetahui Kebenaran Dan Menghidupinya Tolonglah Kami Dan Jagalah Kami Agar Kami Tetap Berada Di Jalan Yang Benar Sehingga Kami Boleh Menuju Surga Yang Mulia Yang Kami Peroleh Di Dalam Kristus Yesus Terima Kasih Untuk Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Yang Dapat Kami Renungkan Pada Hari Ini Pada Malam Ini Dan Sebentar Kami Akan Beristirahat Kami Mengucap Syukur Tuhan Sudah Menyertai Langkah Kehidupan Kami Sepanjang Hari Ini Dan Kami Percayakan Doa Ini Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua